Hai nah oke kali ini saya coba sedikit bahas juga nih karena lagi rame banget nih sering banget lewat di beranda saya tentang pembahasan penggunaan lampu tembak dan lampu bilet itu apakah bisa membuat performa dari motor itu semakin menurun bahkan bisa menyebabkan e7 bol nah karena beberapa yang lewat di beranda saya tuh banyak yang percaya dan banyak yang tidak percaya nah disini saya akan coba buktikan nih menurut teman-teman bisa menilai sendiri ini bagaimana nah berlang disini untuk motor ini menggunakan lampu tembak empat biji dua kanan dan dua kiri dan juga lampu alis nah disini juga dia menggunakan EWP dan juga kipas tapi disini saya tidak akan aktifkan EWP dan kipasnya jadi EWP nya saya out of kan dan kipasnya softkan ini motornya saya hidupkan dulu dan disini ke motor ini kebetulan masih baru hidup nah disini kita bisa lihat nih untuk pengisian itu di 14,6 terus dia bakalan naik kita tunggu sampai pengisian ini stabil biasanya itu dia bisa sampai angka 15 nah ini terus naik nah katakanlah ini dia sudah stabil di angka 14,9 dengan kondisi lampu motor ini tidak dinyalakan ini tidak dinyalakan sama sekali sekarang saya akan mencoba nyalakan nih untuk lampunya pertama saya akan nyalakan lampu kontennya saja nih dan lampu anis disini bisa lihat pengisiannya sudah mulai turun ini mulai turun dan apabila saya nyalakan lampu jauh lampu tembaknya dia akan makin turun nah dia makin turun 14,3 terus dia akan semakin turun nah apabila ini dibiarkan ini yang biasa menyebabkan performa dari motor itu menurun dan EWP nya pun akan jebol ini bukan hanya berlaku pada jujukan tapi EWP standar pun jebol karena banyak dari yang lewat di berandasa itu EWP standarnya pun malah ikut jebol nah itu penyebabnya karena penggunaan lampu yang akan berlebih nah walaupun teman-teman bilang Bang bisa Bang kalau dipakai relay kebetulan motor ini sudah pakai relay kalau kasannya pakai dua jadi tapi tetap nih untuk pengisiannya itu tidak sanggup menyuplai arus yang dikeluarkan jadi saran saya apabila teman-teman ini memaksakan menggunakan lampu ini sebaiknya digilir dulu caranya misalkan lampu kota lampu kota aja jangan terlalu sering menyalakan lalu jauh karena sayang dok karena ingin tampilan lebih keren tapi malah mengorbankan pengisian atau bahkan bisa EWP jempol nah ini dia nih pembuktian dari saya tak teman-teman bisa nilai sendiri apakah benar atau tidak menggunaan lalu ketawaan pada motor injeksi itu bisa berparut terhadap performa bahkan bisa menyebabkan EWP jempol dan EWP ini ya harganya juga lumayan nah bisa juga sekali lagi nih saya buktikan untuk motor ketika lampu off ini pengisian 14,99 ketika lampu saya coba nyalakan nah ini lampu kota sudah mulai nyala pengisian mulai turun saya nyalakan lagi lampu embak pengisian makin drop dia terus turun-turun dan apabila dipaksakan terus maka pengisiannya akan drop Aki akan cepat mati performa akan turun begitupun ECU akan ikut jebol karena supply listrik yang dibutuhkan ECU tidak mempunyai dari endolnya pun ini sudah berubah nih ketika kita nyalakan endolnya akan semakin berat tapi ketika di lampu dimantikan endolnya kembali normal nah itu dia neweb untuk eh jawaban dari saya teman-teman bisa nilai sendiri nih apakah penggunaan lampu tambahan itu bisa membuat performa motor itu menurun dan EWP jempol Oke sekian penuhnya terima kasih selamat menikmati